Nama proyeknya adalah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau Tahap 5, MYC ya, MYC ini artinya multi-years. Nah, nomor kontraknya adalah PL 017 15 bulan 11 Sedanau MYC TTD tanggal 15 November 2022. Nah, nomor tanggal SPMK itu adalah tanggal 31 Oktober 2022, artinya kontrak ini harusnya sudah mulai dikerjakan sejak tanggal ditandangani nomor SPMK. Nah, nilai kontraknya tercatat sebesar Rp24.726.020 sekian, waktunya adalah 365 hari kalender terhitung dari bulan 15 November 2022. Nah, lokasinya Sedanau, konsultannya PT Kaloparkasindo konsultan, nah kontraknya ini adalah PT Trisama Sakti Kontraktor yang ber-KSO dengan PT Cahaya Berengkat Apadi. Jadi, proyek ini dikerjakan dalam lima tahap, tetapi pada waktu tahap kedua, proyek ini tidak pernah dikerjakan. Dia langsung loncat dikerjakan di tahap ketiga. Nah, hari ini sudah masuk di tanggal 4 Januari 2023, artinya sejak ditandangani kontrak dan keluarin nomor SPMK sudah berjalan waktu 1 bulan lebih, hampir 2 bulan ya, 2 bulan kurang 10 hari. Jadi, minggu depan ini masuk ke 2 bulan, tapi tidak sampai hari ini, sudah waktu masuk 2 bulan, tidak terlihat ada aktivitas dari pemenang kontraktor. Kondisinya masih seperti ini, tidak ada terlihat pekerja, perwakilan, atau bahkan material. Nah, nanti kita akan cari tahu, kita akan coba konfirmasi ke pemilik pekerjaan proyek ini, yaitu PT SNVT, perhubungan darat yang berkantor di Pekanbaru. Nah, tetapi pengawasan di daerah ini diserahkan, biasanya proyek ini diserahkan kepada Lidas Perhubungan Provinsi Kepri.